Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah kemarin Erika berhasil menculik Lissalot di Amande, di volume ke-18 ini Ryo bersama Arya akan mencoba untuk menyelamatkannya. Volume ke-18 ini memiliki judul The Orbeast, atau yang bisa diartikan sebagai Monster Bumi. Pembukaan Begitu Ryo telah berada di depan gerbang kastil, Arya datang sembar memohon untuk diikut sertakan dalam misi penyelamatan. Waktu itu Arya terlihat sudah bersiap-siap lengkap dengan pakaian petualang miliknya. Ryo berpikir bahwa Arya yang cukup kuat dapat membantunya selama misi penyelamatan. Namun di sisi lain, nantinya Arya akan mengetahui fakta mengenai Aisyah adalah spirit, dan juga tentang spirit art. Di tengah dilema tersebut, Aisyah pun melapor bahwa Erika terus bergerak dengan cepat. Dan karenanya, Ryo memutuskan untuk langsung saja membawa Arya dan menjelaskan semuanya nanti. Kapta 1 Awal dari Persekusi Selama pengejaran, Ryo terus melapor berbagai hal kepada Arya. Pertama-tama, Erika bertemu dengan pengawalnya yang telah menunggu. Setelahnya, diketahui bahwa Erika dan pengawalnya tersebut menunggangi dua ekor griffin. Namun anehnya, Lyselo tidak terlihat sama sekali. Yang berarti Lyselo telah disandra di suatu tempat. Sementara Ryo terus melaporkan kondisi, Arya merasa bingung mengenai bagaimana cara Arya bisa mengetahui itu semua. Selain itu, Arya juga merasa khawatir ketika tahu bahwa Erika akan menunggangi griffin. Karena bermanapun juga, mustahil bagi mereka mengejar Erika yang terbang, sementara mereka harus berlari. Begitu Erika mulai terbang, lantas Ryo pun meminta Arya berpegangan kepadanya, sementara Ryo akan terbang agar dapat mengikuti Erika. Tentu Arya merasa canggung karena dirinya harus mendekat pada tubuh Ryo. Namun Ryo malah meminta maaf kepada Arya karena hal tersebut. Menurutnya, seorang gadis seharusnya tidak boleh disentuh oleh seorang pria. Namun Arya malah mengatakan hal sebaliknya, karena keberadaan dirinya bisa mengakibatkan orang lain salah paham kepada Ryo. Setelahnya, Arya pun bertanya mengapa Ryo mau repot-repot menyelamatkan Lyselo. Ryo pun menjawab bahwa Lyselo sendiri merupakan temannya yang begitu penting. Setelahnya, Ryo pun bertanya kepada Arya mengenai apa saja yang Arya ketahui tentang Erika. Arya pun menjelaskan segalanya mulai dari bagaimana Erika menghancurkan suatu kerajaan, hingga dirinya membangun negaraannya sendiri. Arya juga menjelaskan mengenai bagaimana Erika begitu membenci sistem kebangsawanan, yang menurutnya menindas rakyat biasa. Mendengar hal tersebut, Ryo sendiri paham betul mengenai permasalahan dari sistem kebangsawanan berpat ingatan Jepangnya. Ryo berpikir bahwa tujuan Erika sangatlah rumit, karena suatu revolusi malah akan menciptakan pemberontakan lainnya. Ryo berusaha menduga-duga motif yang mendasari keinginan Erika tersebut. Walau Ryo menduga bahwa telah terjadi suatu insiden yang membuat Erika memiliki dendam, namun Ryo sama sekali tidak tahu apa itu. Karena bermanapun juga, tindakan yang dilakukan Erika terlalu ekstrim untuk seukuran orang Jepang. Setelahnya, Ryo pun bertanya mengenai alasan Erika sampai menculik Liselot. Ryo pun menjelaskan segalanya, termasuk bagaimana Erika tiba-tiba mengubah cara bicaranya. Seakan-akan Erika dan Saint Erika adalah orang yang berbeda. Selain itu, Ryo juga menjelaskan mengenai Erika yang ingin menciptakan negara, di mana semua orang setara sebagai bentuk balas dendamnya. Mendengar hal tersebut, Ryo pun menyimpulkan bahwa Erika memiliki suatu dendam kepada seseorang yang memiliki kekuasaan. Namun Ryo masih tidak mengerti mengapa Erika mau repot-repot mendeklarasikan perang kepada kerajaan besar seperti galar. Setelahnya, Ryo pun berkata bahwa entah mengapa, nampaknya Erika mencoba menyembunyikan statusnya sebagai hero untuk saat ini. Mengesampingkan hal tersebut, Ryo juga menjelaskan bahwa kemampuan tempur Erika hanya setara dengan seorang pemula. Erika nampaknya hanya bergantung pada kemampuan senjatanya yang berbentuk tongkat atau gada. Dan Arya juga meminta Ryo untuk mewaspadai serangan berelemen tanah Erika. Namun Erika diketahui memiliki kemampuan bertahan yang tidak masuk akal. Bahkan Arya sendiri menyebutnya sebagai seseorang yang tidak bisa dilumpuhkan. Padahal waktu itu Arya menyerang Erika tanpa ragu. Namun Erika sama sekali tidak terluka. Sementara Ryo dan Arya masih mengikuti Erika, kini terdapat Reis yang sedang berada di galar. Waktu itu Reis berpikir bahwa saat itu dirinya memiliki kesempatan bagus untuk menculik seseorang yang berharga bagi Ryo. Di sisi lain, Reis juga berpikir bahwa tindakan Erika sangat menguntungkan baginya. Bila Ryo dan Erika sampai bertarung, maka Reis tidak perlu repot-repot melawan kedua orang tersebut. Di sisi lain, kini Miharu, Celia, Sasuki, dan Charlotte kembali ke Manson Ryo untuk melaporkan berbagai hal yang terjadi. Setelah mendengar hal tersebut, Orpia pun berniat untuk bertemu Goki berhubung mereka tidak tahu kapan Ryo akan pulang. Karena bermanapun juga, awalnya Ryo sudah berencana untuk bertemu Goki begitu dirinya pulang ke galar. Sekitar satu jam setelah Ryo dan Arya membuntuti Erika, akhirnya kelompok Erika turun ke daratan untuk beristirahat. Dan karena itu, Ryo pun memutuskan untuk sama-sama beristirahat sembar menunggu Erika kembali bergerak. Di sisi lain, Arya masih merasa heran dengan kemampuan Ryo yang dapat mengetahui kondisi Erika dari jauh. Namun karena Arya merupakan orang kepercayaan Liselot sekaligus teman Celia, maka Ryo sedikit membocorkan kemampuannya. Ryo pun menjelaskan bahwa selama ini dirinya bertelepati dengan Aisyah. Aisyah sendiri sama-sama bisa terbang seperti dirinya dan sudah mengikuti Erika semenjak awal. Waktu itu Arya sempat menyarankan untuk melakukan serangan dadakan kepada Erika. Namun Ryo menolaknya. Karena bawaan Erika bisa saja akan membunuh Liselot bila Erika tidak kembali tepat waktu. Karena Erika masih beristirahat, Ryo pun memutuskan untuk mengeluarkan rumah batunya. Dan sama seperti gadis lainnya, Arya tentu sangat terkejut ketika melihat Ryo mengeluarkan sebuah batu raksasa yang entah dari mana asalnya. Begitu Erika melanjutkan perjalanan, Ryo dan Arya terus mengikutinya hingga matahari mulai terbenam. Sama seperti sebelumnya, Ryo pun mengeluarkan rumah batunya untuk bermalam. Sementara dirinya akan pergi ke kota untuk memantau sekaligus mengeri pesan ke Kastil Galar, Ryo mempersilahkan Arya untuk menggunakan semua fasilitas yang ada di dalam rumah. Sementara itu, Grace yang sebelumnya bimbang pun akhirnya mengikuti Ryo dan juga Arya. Begitu Ryo berhenti, Grace pun memutuskan pergi untuk bertemu anggota Heavenly Lion. Singkat cerita, begitu Ryo pulang dari kota, Ryo pun disambut oleh Arya yang mengenakan pakaian biasa. Selain itu, Ryo pun mencium aroma sedap berhubung Arya sendiri telah menyiapkan makan malam. Waktu itu, Arya bertanya apakah Ryo akan makan terlebih dahulu atau mandi terlebih dahulu. Begitu Ryo berkata bahwa dirinya akan makan terlebih dahulu, Ryo sempat kebingungan karena hanya ada satu kursi makanan di meja. Waktu itu nampaknya Arya menolak makan bersama berhubung dirinya hanya maid. Namun akhirnya Ryo pun meminta Arya untuk makan malam bersama. Selama makan, Ryo pun berkata bahwa dirinya sudah mengirim pesan ke kastil bahwa dirinya akan membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Begitu mendengar hal tersebut, Arya pun berterima kasih kepada Ryo. Dan setelahnya Arya juga berkata bahwa akhirnya dirinya paham mengapa Celia dan para gadis lain begitu menyukai Ryo. Namun mengesampingkan hal tersebut, Arya sempat mengajukan diri untuk berganti posisi dengan Aisyah. Namun Ryo berkata tidak perlu karena bermenapun juga, Aisyah tidak perlu makan, minum, ataupun tidur. Melihat Arya yang cukup terkejut, lantas Ryo pun menjelaskan mengenai Spirit Heart dan juga fakta bahwa Aisyah adalah seorang roh. Di sisi lain, Arya pun menjelaskan mengenai kemampuan pedang miliknya yang bernama Lethal Bringer. Pedang miliknya tersebut memiliki daya potong yang begitu dasyat ketika dialiri oleh sihir. Dan efek sampingnya adalah luka yang disebabkan oleh pedang tersebut tidak akan bisa disembuhkan dengan baik. Chapter 3 Republik Demokratik St. Erika Seminggu sebelumnya, seperti yang Drio duga, Liselo telah ditahan di sebuah mansion milik mantan bangsawan. Walaupun telah banyak mempertimbangkan, tapi Liselo tidak bisa menemukan cara untuk bisa kabur. Bahkan dirinya pun tidak bisa mengingat jalur yang digunakan Erika untuk membawanya ke sini. Keesokan paginya, Andre datang dengan tujuan untuk membawa Liselo jalan-jalan mengelilingi kota. Karena merasa bahwa itu adalah kesempatannya untuk melakukan negosiasi, maka Liselo pun menyetujuinya. Dengan didampingi oleh Andre dan Natalia sebagai anggota penyembah Erika, serta dengan beberapa penjaga, mereka pun berkeliling kota dan melihat keadaan kehidupan di sana. Singkat cerita, saat itu Natalia yang membenci Liselo mengkritiknya karena tidak bisa mengerti kebaikan yang dilakukan oleh Erika. Setelah beberapa saat terjadi perdebatan, Andre menengahi mereka dengan menjelaskan bahwa semua hal yang dilakukan Erika adalah untuk menyelamatkan dan demi kebaikan Liselo, walaupun harus melakukan penculikan dan menahannya. Andre juga menceritakan mengenai betapa buruknya raja mereka sebelumnya yang hanya menjadi boneka kekaisaran Proksia demi memperkaya dirinya sendiri. Dan karena Erika lah pemberutakan bisa dilakukan. Saat itu Andre memperlihatkan beberapa konstruksi pembangunan yang dulunya merupakan distrik bangsawan serta kastil yang hancur berkat satu serangan yang dilakukan Erika. Andre berkata, inilah salah satu alasan mereka menjadi penyembah berhala Erika. Bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena rasa pedulinya terhadap rakyat biasa. Setelah itu Andre menjelaskan mengenai sistem parlemen atau bisa juga dibilang DPR yang mengurus hukum dan politik di negaranya. Oleh karena itu, Andre ingin agar Liselo bisa melihat bagaimana parlemen mereka memutuskan hukum secara adil di sore harinya. Setelahnya, Liselo mencoba melemparkan beberapa pertanyaan kepada Andre dan akhirnya diketahui bahwa Erika sebelumnya memiliki tunangan. Namun sayangnya, ketika dipanggil di sebuah desa, tunangannya tersebut harus tiada karena suatu kejadian. Andre menjelaskan bahwa tunangan Erika pada saat itu berusaha menindungi warga desa dari seseorang yang sangat kuat. Dan setelah tunangannya tiada, Erika pun memutuskan untuk menjadi seorang Tain. Ada tiga alasan Erika disebut sebagai utusan Tuhan oleh penyembahnya. Pertama adalah remalannya mengenai akan lahirnya negara yang dibuat untuk rakyatnya. Dan Erika berhasil memwujudkannya. Kedua adalah mengenai kekuatannya yang bisa disebut sebagai keajaiban atau mukjizat. Dan ketiga adalah usaha Erika sendiri yang terus mencoba membuktikan dan membuat mereka bisa percaya dengan tindakannya mendukung orang lemah. Dalam pikirannya, Liselot merasa bahwa hal tersebut sangat aneh. Semua alasan yang dikatakan Andre tentu saja pastinya sudah direncanakan oleh Erika. Ketika Liselot mengingat cerita Satsuki tentang bagaimana dirinya mendapatkan kekuatan dari sebuah suara di mimpinya, Andre pun menanyakan apakah Liselot sudah mempercayai Erika. Tentu saja saat itu Liselot menjawab bahwa dirinya masih menaruh curiga kepada Erika dan negaranya. Andre memuji kejujuran Liselot dan berkata bahwa dirinya yakin kedepannya Liselot akan membantu membangun negaranya sambil terus berjalan mengajak Liselot melihat kota Erika Berg. Selingat di tempat lain pada saat itu. Di hari yang sama ketika Ryo mengikuti Erika, Arein, Lucy, dan Fane serta tiga anggota lain dari Heavenly Lion pergi ke kastil kerajaan Palladia untuk mengantarkan pedang sihir dan menukarkannya dengan pedang bekas milik Lucius. Saat itu mereka membawa sepuluh pedang di mana tujuh pedang tersebut memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan fisik penggunanya dan tiga pedang lainnya memiliki kemampuan tersembunyi. Walaupun merasa curiga dengan Reis yang mengirim sepuluh pedang lain demi pedang Lucius, tapi akhirnya Duran pun menerimanya. Setelah itu Duran bertanya apakah mereka ingin bekerja sebagai bawahannya. Namun Arein menolaknya dengan alasan mereka masih memiliki tugas untuk membalaskan dendam Lucius. Saat itu Duran berkata bahwa hal tersebut sama saja dengan bunuh diri. Walaupun mereka membawa pasukan sebanyak apapun. Namun Arein berkata untuk kali ini terhigit mereka bukan langsung kepada Ryo, melainkan mereka akan membalasnya dengan cara seperti tetara bayaran. Di sisi lain, lima hari setelah Ryo pergi, para gadis pun berkumpul di mansion Ryo. Saat itu Orpia hendak pergi untuk memberitahu keadaan Ryo kepada kelompok Goki. Setelah keluar dari kota, Orpia mencari tempat yang tepat untuk menggunakan kristal teleportasi. Dua minggu berlalu semenjak Liselot dibawa ke Republik. Setelah pertama kalinya diajak berkeliling kota, Liselot hanya menghabiskan waktunya dengan mendengar ocehan Andrei yang datang kepadanya tiap hari. Namun bukannya Liselot mendapatkan informasi mengenai Erika dan Republik, tapi malah Andrei yang berhasil mendapatkan bantuan nasihat mengenai hukum negara. Saat ini pun Andrei menanyakan mengenai apa yang harus dilakukannya jika terdapat dua buah kubu yang saling bertentangan di parlemen. Saat itu Liselot menyarankannya untuk menggunakan hukum negara lain. Namun ketika Andrei menolaknya, akhirnya Liselot menyadari bahwa Republik tidak memiliki diplomasi dengan negara tetangga mereka satupun ataupun dengan para pedagang yang berpengaruh. Saat itu Andrei sekali lagi memuji kepentaran Liselot dan berkata bahwa dirinya membutuhkan Liselot. Natalia yang berada di dekat mereka pun mengajik Andrei bahwa cara bicaranya seperti orang yang menyatakan cinta. Bahkan tersebar umur bahwa Andrei telah jatuh cinta dengan seringnya dirinya berkunjung ke tempat seorang wanita setiap hari. Dengan wajah tersipu, Andrei berteriak bahwa dirinya datang ke tempat Liselot hanya untuk membujuknya bergabung dengan Republik. Di sisi lain, ketika dirinya melihat mereka berdua, Liselot berpikir bahwa bahwa Han Erika sebenarnya adalah orang yang baik, terutama Natalia yang mulai sedikit terbuka kepadanya. Saat itu Liselot teringat hubungannya dengan Ryo dan Miharu. Liselot ingin mengetahui pendapat Ryo mengenai Republik sebagai sesama Renkarnator. Tiba-tiba Natalia bertanya apakah ada orang yang dicintai oleh Liselot. Ketika Liselot ingin berkata tidak, sosok Ryo pun muncul di pikirannya dan akhirnya Liselot hanya diam dan tidak menjawabnya. Setelah Natalia memastikan orang tersebut ada, Andrei mengubah topik dengan membicarakan pembangunan negara lagi. Setelah itu, Andrei mengunjungi Erika setelah mendengar Erika telah kembali. Dirinya memuji Erika karena bisa menemukan orang seperti Liselot dan meminta maaf karena belum bisa memujuk Liselot untuk menjadi bagian dari Republik. Erika meminta Andrei untuk mengumpulkan para legislatif di parlement dan juga membawa Liselot saat semuanya siap. Sejam setelahnya, Natalia pun membawa Liselot. Namun saat itu, mereka terkejut ketika Liselot memanggil Erika dengan sebutan Sakura Abasan. Saat itu, Liselot mencoba menanyakan mengenai tujuan Erika menculiknya serta mengorek informasi mengenai Erika dan Republik. Liselot bertanya tentang utusan Tuhan yang dimaksud adalah mimpi tentang cara menggunakan senjata pahlawan. Liselot juga berkata dirinya sudah pernah bertemu empat hero lainnya, namun Erika tetap menolak untuk menjawabnya. Erika memberitahu Liselot, dirinya juga sudah bertemu Sasuki dan Miharu di Galar, serta seorang lelaki berambut abu-abu yang memiliki kekuatan melebihi Sasuki. Erika bertanya apakah Ryo merupakan kekasihnya ataupun orang yang dicintainya seperti yang pernah mereka bicarakan. Namun karena Erika menolak menjawab pertanyaannya, maka Liselot pun menolak untuk menjawabnya juga. Setelah itu Erika memutuskan untuk membicarakan mengenai pendapat Liselot atas dua buah kubu yang saling bertentangan kepada para hadirin. Tapi sebelum itu, Liselot ingin mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Erika tidak sepenuhnya paham mengenai masalah di Republik. Erika pun mengakuinya dan seluruh hadirin pun terkejut mendengarnya. Namun Erika berkata bahwa dirinya ingin agar para rakyatnya bisa mempelajari sendiri dan tidak selalu bergantung kepadanya. Semua hadirin pun kembali mengagumi mengagumi pemikiran masa depan Erika. Di sisi lain, Liselot semakin merasa heran dengan Erika yang bisa melakukan akting seperti itu. Singkatnya saat itu Erika memulai dengan kembali mengutarakan ideologinya. Dan setiap dirinya selesai berbicara, para hadirin yang disebut legislatif itu terus memuji cara berpikir Erika. Namun setiap Liselot mengutarakan pendapatnya tentang ketidak realitisnya ideologi Erika mulai dari bisa mengakibatkannya peperangan serta kehancuran negaranya sendiri. Para hadirin pun terus menghujat pendapat Liselot tersebut yang terus mengaitkannya dengan kebangsawanan. Oleh karena itu, Liselot heran mengapa mereka bisa dengan begitu percayanya kepada Erika. Dan sekali lagi, Erika meminta Liselot untuk meninggalkan gelar bangsawannya dan bergabung dengan Republik. Saat itu, Liselot berkata bahwa cara Erika yang terus memaksa ideologinya tidak berbeda dengan bangsawan yang dibencinya. Dan hal tersebut membuat semua hadirin menjadi semakin marah dan menghujat Liselot habis-habisan. Erika menenangkan mereka dan berkata bahwa ini hanya diskusi dan agar membiarkan Liselot untuk berbicara. Liselot pun berkata dirinya telah mengatakan semua yang ingin dikatakan. Oleh karena itu, Erika menyuruh Andre dan Natalia untuk mengantar Liselot ke ruangannya. Namun sebelum itu, Liselot berbisik bertanya mengenai tindakan Erika yang dilakukan berdasarkan untuk melanjutkan keinginan tunangannya. Erika menjawab tindakannya memang ditujukan untuk bisa menerima kematian tunangannya tersebut. Setelah itu, Liselot dibawa pergi oleh Andre dan Natalia. Saat itu, Andre ingin mengatakan sesuatu kepada Liselot. Namun dengan menggigit bibirnya, dirinya pun menahan perkataannya. Mungkin sekian cerita volume 18 Reigen Shoki di part 1 ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye! Terima kasih